Kapan saatnya melihat suatu pendapat sebagai interpretasi? Interpretasi itu apa Pak? Ijtihad. Ijtihad itu apa Pak? Hasil pemikiran. Yang mungkin benar, bukan absolut mutlak benar. Dia Ijtihad, satu hadis, satu ayat, dua hadis, lima ayat, lima hadis, tiga ayat berkontradiktif. Lalu ulama berbeda pendapat, maka dalam hal itu kita pilihan. Saat itu kita tidak bisa mengatakan kamu mengkapirkan, membidahkan. Karena ini domennya kita berlapang dada menerima perbedaan. Mana contohnya? Ini dalam hal menggerakkan telunjuk. Maka saya buat situ gambar telunjuk. Hadisnya yang satu mengatakan, Yang sebelah kanan, Rasulullah mengangkat telunjuknya, tidak menggerakkannya. Tidak bergerak. Yang sebelah kiri mengatakan, Rasulullah mengangkat telunjuknya dan menggerakkannya. Itu kan beda tuh. Yang satu mengatakan mengangkat, menggerak. Yang satu mengatakan mengangkat, tidak menggerak. Saat ada dua begini, maka ulama berijtihad. Inilah hasil ijtihad ulama. Menurut mazhab maliki, menggerakkan jari telunjuk dari awal hingga akhir. Menurut mazhab hambali, mengangkat telunjuk ketika pada lafaz illallah. Menurut mazhab Hanafi, mengangkat telunjuk pada lafaz la ilaha, kemudian turun pada lafaz Allah. Menurut mazhab syafi'i, mengangkat telunjuk pada lafaz illallah, hingga akhir tashahud, tanpa menggerakkan telunjuk. Dalam hal ini, tak bisa kita katakan, yang benar ini hanya ini. Selain daripada ini, pelaku bin'ah masuk neraka. Oh, tak bisa. Disinilah orang mesti berlapang dada menerima perbedaan. Jadi saya dari awal tadi saya jelaskan, kapan kita mesti merasa paling benar, dan kapan kita merasa kebenaran itu adalah kuih yang boleh dibagi-bagi. Dalam hal masalah tawheed Allah, kita wajib merasa paling benar. Selain akidah tawheed, salah. Dalam hal mengatakan Allah itu tunggalkul, wallahu a'adda, allahu samad, kita harus merasa, meyakin. Inilah akidah yang paling benar. Dalam masalah hukum, orang yang berzina dicambuk seratus kali kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, dirajam sampai mati. Kita wajib berkeyakinan. Itulah hukum yang paling benar. Selain daripada itu, salah. Tapi dalam masalah yang ulama berbeda pendapat, maka kita berlapang dada. Pilih salah satu, selama tak keluar dari yang empat, atau ada ijtihad ulama yang lain, silakanlah. Ustaz pilih yang mana? Saya mengangkat pada lafaz, illallah. At-tahiyatul mubarakatuh, salawatul taibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya ikut mazhab syafi'i. Tapi saya tak pernah menyalahkan maliki yang bergerak dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Saya tak pernah menyalahkan Hanafi yang mengangkat sekali. Ashhadu an la ilaha illallah. Karena tak keluar dari mazhab yang empat. Hanafi, maliki, syafi'i, habadi. Kalau ada nanti yang mengangkat sekali empat, salah. Nah, udah keluar dari yang ini. Tak satu pun ulama. Tak betul. Tak betul gaya dia. Nah, jadi waktu buka bersama kemarin. Pas buka bersama kemarin di BI, Bank Indonesia. Berjumpa pak calon gubernur yang dulu. Erizal. Siapa namanya? John Erizal. Pas jumpa. Eh, Ustaz Abdul Somad, apa kabar? Eh, ingat bapak sama saya. Ingat, dulu saya pernah datang ke masjid, pas Ustaz ceramah di situ. Terus, Ustaz bilang, kalau begini itu mazhabnya John Erizal. Itu bukan mazhab yang empat. Jadi dalam hal ini berlapang dada. Yang ekstrim, dalam hal ini, robahlah dari ekstrim ke es krim. Lunak, lembut, dan manis. Masjid, bukan keras. Ekstrim. Bergerak. Salah. Salah. Kalau gara-gara telunjuk, kita mengkapirkan orang yang ketawa itu siapa? Yang enggak solat. Di beli sana ada majlis, enggak solat. Jamaahnya tak banyak. Cuma empat orang. Satu, dua, tiga, empat. Majlis enggak perik. Balak enam. Kami berempat, cuma tak ada kelahi. Solid bukan main. Sakit satu orang. Wow, sibuk nyarikan obat. Bawa apel dua kilo. Kenapa? Karena kalau bertiga tak bisa main. Solid. Ini tim inti ini. SMS terus. Apa kabar bro? Kapan sehat? Orang yang solat malah berkelai. Nah ini dalam hal-hal yang khilafiah. Begini kita mesti lapang dada menerima perbedaan. Kalau ada orang yang menyulut-menyulut masalah khilafiah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dia jahil dalam fikir dakwah. Yang kedua memang punya pesan khusus ingin merusak umat ini dari dalam. Karena dulu snog horgrownya, itu sengaja dia mencari celah. Gimana cara masuk ke Aceh? Aceh ini paling solid. Tak bisa dimasuki orang dari luar. Bingung mereka. Gimana cara merusak Aceh? Maka mereka munculkan khilafiah. Snog horgrownya, belajar bahasa Arab, ahli dalam fikir, pura-pura masuk Islam, merubah nama jadi Abdul Ghafur, masuk ke Makkah. 6 bulan dia di Makkah. Di pelajarinya fikir perbandingan masyarakat. Setelah masuk dia ke Aceh, di obok-oboknya Aceh. David Ed Emperor, adu domba, tak mempan di Aceh. Tapi masuk lewat agama bisa. Hati-hati. Kalau ada orang berceramah, di adu domba-nya lewat agama, ini merusak dari dalam. Na'uzbillah. Umat ini terlalu kuat untuk dirusak dari luar. Karena kalau melawan orang luar, dia bersatu. Mana contoh? Afghanistan. Ketika melawan Rusia, bersatu. Menang mengusir Rusia. Ontang panting. Cecep korbacep. Hancur. Tapi ketika setelah Rusia pergi, sesama dia murhantam, burhani dan robbani, hikmat yar, taliban, berkacau balau mereka di dalam. Umat ini dari luar, kalau berhadapan dengan orang luar, dia solid. Solidnya seperti sholat. Antara sholat dan sholit. Tapi kalau sudah masuk dari dalam, wah, umat ini jangan sampai hancur. Saya dulu akrab sama dia Pak Ustaz. Kami akrab betul. Kenapa kalian rusak? Gara-gara telunjuk. Kamu tipis sekali. Akhirnya sama macam yang tertulis di belakang kerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi. Caronan tak lama. Asak rusak persahabatan hanya gara-gara telunjuk. Saya tak pernah mempermasalahkan. Tapi ketika antum tidak mempermasalahkan orang yang akidahnya rusak, itu tak betul. Friend, ayo sholat yuk. Aku dah sholat. Tadi tak ada kuliah kau sholat. Penjam saja mata. Dah. Oh, tak apa-apalah. Itu pendapatmu. Pendapat saya lain. Oh, tak bisa. Ini namanya sholat eleng. Sholat eleng itu cukup pegang keyboard. Kalau dia sedang ngetik, ngetik saja. Lepas azad, Ayyala sholat. Dah. Kau tak sholat. Sholat itu kan artinya ingat. Aqimis sholatali zikri. Didikanlah sholat untuk mengingat aku. Aku sudah ingat. Dah. Hapal pula di ayatnya. Tak bisa. Ini bukan domennya harus berlapang dada menerima perbedaan. Kapan kita boleh berbeda? Kapan kita tak boleh berbeda? Ini harus jelas realnya. Jangan sampai yang tak boleh berbeda, Dibolehkannya. Yang dibolehkan. Dia bilang tak boleh. Ini orang tak tahu. Fikih. Ikhtilap. Nah, ini penting. Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Kok syahadat kamu lain? Aku lain nabiku. Kau nabi yang lama itu Muhammad. Memang ada yang baru? Ada new edition. Siapa namanya? Ahmad. Loh. Kami ngaji di Masjid Agong, di Al-Falah, Muhammad kok. Itu gulu keren, gulu model lama. Ini yang terbaru. Nggak percaya? Ini ayatnya. Tahu pula di ayatnya. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ahmad. Yang tak tahu tadi. Iya juga ya. Oh iyalah. Itu urusan kamu. Urusan saya. Yang penting kita berteman baik. Tak bisa. Ini harus diluruskan. Dia salah. Jadi ada saat-saat tertentu kita lurus. Pada saat tertentu kita wajib. Inilah kebenaran satu yang tunggal. Maka tiap Jum'an khotib mengingatkan. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyah. La nabiyah wa la rasulah ba'dah. Tak ada nabi lagi. Tak ada rasul sesudah dia. Tak ada lagi liya eden Ahmad Musaddik. Madilah kita berlapang dada menerima liya eden. Ini kan unsur perjuangan hak-hak perempuan. Masa nabi Adam, Idris, Nuhud, Soli, Ilyas, Ilyasak, laki-laki terus. Perempuan sekali-sekali kan gak apa-apa. Maluan sekali-sekali kan yang apa-apa. Tengah ini juga berlapang dada menerima liya jantar. Nabi dan tidak ada tadi. Dan dia mau. Maluan sekali-sekali kan gak apa-apa. Terima kasih.